Intro Stok bayar pajak belakangan ini diserukan oleh sebagian pihak impas kasus anak Rafael Aluntri Sambodo. Apalagi setelah terungkap, JKG Rubicon yang dikunakan Mario saat kejadian penganiayaan belum bayar pajak. Netizen semakin dibuat tidak percaya ketika Rafael yang seorang pejabat ditjen pajak diketahui memiliki kekayaan mencapai 56 bilion dan dinilai tidak sesuai dengan profil pekerjaannya. Opsi tidak percaya pun semakin membuat warga menilai pajak yang dibayarkan hanya untuk memperkaya pegawai pajak. Lantas seberapa penting masyarakat membayar pajak? Menteri Keuangan Sri Mulyani Nrawati mengungkapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tercatat ada tiga sumber pendapatan negara. Salah satu yang utama yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Di tengah gejolak perekonomian karena pandemi COVID-19 dan Perang Rusia-Ukraine pada tahun lalu membuat harga minyak mentah dunia ikut melonjak. Di saat harga minyak mentah naik, subsidi energi dari pemerintah disalurkan untuk menjaga agar harga bahan bakar minyak tidak ikut terkerek. Sri Mulyani menjelaskan, masyarakat membeli pertalet seharga Rp10.000 per liter, padahal berdasarkan perhitungan keekonomiannya, harga pertalet seharusnya sekira Rp11.000 per liter. Dengan harga saat ini selisih harga Rp1.000 per liter, dibayarkan oleh pemerintah lewat APBN yang diambil dari pajak masyarakat. Artinya, jika masyarakat tak membayar pajak, maka harga BBM bisa lebih tinggi dari yang ada saat ini. Namun netizen menganggap hal itu tidak jadi masalah. Warga net bahkan seolah mengancam balik Menteri Keuangan. Banyak dari mereka mengancam balik untuk menaikkan harga BBM asal tidak membayar pajak. Ada pula netizen yang merasa tidak masalah BBM naik, sebab mereka lebih memilih naik sepeda listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!